Intro Puncak kegiatan festival olahraga masyarakat dan pameran UMKM yang dipusatkan di Gor Segiri ditutup pagi tadi Minggu 28 Agustus dengan menggelar goes dan jalan santai Pada acara puncak festival tersebut selain dihadiri oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun Kapol Resta, Dandim dan beberapa undangan lainnya juga hadir serta dipadati ribuan peserta jalan santai Acara ini juga diwarnai dengan ratusan hadiah door price seperti kipas angin, kompor gas, mesin cuci, kulkas, sepeda dan masih banyak hadiah hiburan lainnya serta panitia menyediakan satu tiket umroh sebagai hadiah utama Panitia pelaksana kegiatan puncak festival tersebut memberikan kesempatan pertama Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk mencabut kupon hadiah utama satu tiket umroh Melalui kegiatan ini, para peserta jalan santai yang terdiri dari warga masyarakat Kota Samarinda dan sekitarnya selain bisa merasakan ratusan hadiah door price para peserta juga dapat menikmati beberapa makanan dan minuman sehat secara gratis yang dipersembahkan oleh panitia Waktu yang sama, setelah dari sini saya akan bergeser lagi ke Lompake untuk mengikuti acara yang kurang lebih sama dan penyerahan ambulans dan seluruh perangkatnya untuk melanjutkan acara ini hingga terakhir dan yang paling terakhir mudah-mudahan nanti acara ini selesai lebih hebat lagi kalau peserta bisa membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan Siap ya? Siap ya! Jadi begitu selesai acara, kembali kita bersih di Gor Sekiri ini Diketahui bahwa kegiatan festival olahraga masyarakat dan UMKM adalah merupakan yang pertama kali dilaksanakan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata atau Disporapar Dalam keterangan Kadis Porapar bahwa kegiatan festival tersebut tidak hanya melakukan jalan santai dan bazar UMKM namun banyak kegiatan olahraga juga diadakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekan Republik Indonesia yang ke-77 Ya, pada kesempatan hari ini dalam rangka momentum hari bulan tahun Republik Indonesia yang ke-77 pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemuda dan Pariwisata melaksanakan festival olahraga masyarakat dibarengi dengan basar usaha kecil menengah atau kuliner yang ada pada hari ini diikuti dengan pertandingan aktif BPLD ini dalam rangka memeriakan hari bulan tahun Republik Indonesia ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka momentum PUT RI ini yang pertama olahraga masyarakat itu ada lomba bakia ada lomba inggrang, ada lomba begasing, ada balobo, ada beketekan itu lalu ada panahan tradisional, ada besumpit banyak kegiatan olahraga masyarakat kita lakukan dalam rangka momentum PUT RI ke-77 termasuk kita juga melakukan bazar yang UKM ada berbagai macam kuliner yang ada di Gorsi RI ini untuk bagaimana ikut berpartisipasi dalam rangka memeriakan HUT RI ini karena biasanya begitu asyarakat berkumpul, masyarakat berkumpul pasti akan belanja dan makan dan mereka terlibat untuk menyajikan makanan-makanan yang mereka miliki nah hari ini sebagai hari puncaknya yaitu jalan santai yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Dr. Haji Handi Arun dan Korku Pindah ada dari Kodim, ada dari Dandim, dari Kapolresta, dari Denkom dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Kota Samarinda, Camat dan Ura hadir pada hari ini dengan masyarakat yang sampai hari ini masih bertahan sampai hari ini masih bertahan untuk menunggu hadiah umroh hari ini kita hampir 100 lebih hadiah kita bagikan kepada masyarakat ada satu umroh, ada enam sepeda, ada delapan kulkas, ada tiga mesin cuci ada kompor gas, ada macam-macam yang kita bagi kepada masyarakat Kota Sarima dalam rangka memeriakan suatu hari ini termasuk kita menyajikan makanan kepada mereka ada minuman, ada bubur kacang, ada jagung dan semacam kepada mereka dalam rangka memasarkan olahraga yang ada di Kota Samarinda ini dari Gor Segiri Samarinda, kegiatan festival olahraga masyarakat bersama atlet PPL, PD dan Pameran UMKM, Tim GATV, Rusli dan Nugrah melaporkan selamat menikmati selamat menikmati